Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun berada yang saya hormati Alhamdulillah kita ini oleh Allah diajarkan untuk satu bulan berpuasa Menahan hawa nafsu yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia Basic instingnya manusia diajarkan untuk ditahan hawa nafsunya Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia kelak akan bertanggung jawab kembali kepada Allah Sebab sebelum kita ke dunia ini Kita sudah pernah berjanji kepada Allah Dan kita pernah diregister secara khusus oleh Allah Didaftarkan dalam registrasi makhluk yang dikirim ke dunia untuk nanti kembali kepada Allah Registrasi kita diregister di cloudnya Allah Jadi dunia ini ada cloudnya Ada hardisnya Ketika Rasulullah Israq islamik merod ditunjukkan Kotak segala tahu yang berisi rancangan dan program kehidupan di dunia Cloud itu dikenal dengan nama Law khil makhfud Law khil makhfud adalah cloudnya Allah Dan semua agama mengenal cloud itu Hanya namanya yang berbeda-beda Orang Nasrani Orang Yahudi menyebutnya Tabut Sulaiman Orang Yunani menyebut Kotak Pandora Orang Jepang Lebih fleksibel menyebut Kotak Doraemon Itu adalah sebuah pandangan dan bayangan tentang cloud Tentang hardis Tentang kotak dimana Disitulah catatan seluruh kehidupan ada Dan kita mengenal itu dengan nama law khil makhfud Dan sebelum kita ke dunia Kita sudah dicatatkan disitu Diregister disitu Dengan ditanya Alastubirobbikum Kamu lupa tidak kalau aku ini Tuhanmu Kalau kamu turun ke dunia Maka Nyawa kita menjawab Ruh kita menjawab Qalu bala syahidna Iya ya Allah Aku akan tetap menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah Fanfuh ruh Maka ruhani itu dikirim ke dunia Menembus beberapa lapis langit Kemudian ditempatkan dalam jasad Yang jasad itu adalah Diproduksi atau di assembling oleh orang tua kita masing-masing Dari nutfah-nutfah makanan yang ada di muka bumi Nutfah itu di assembling Kemudian dijadikan segumpal darah Dan dijadikan segumpal daging Dan di dalam daging itulah nyawa bersemayam Kemudian diproses dalam waktu sembilan bulan Dan selama sembilan bulan kemudian keluar Dan ketika keluar Maka yang nampak adalah jasad Dan jasad itu wujudnya mirip dengan yang menge-assembling Atau yang menyatukan Kalau yang menge-assembling itu Indonesia Maka keluarnya kecil-kecil dan pesek-pesek Kalau di-assembling oleh orang tua di Eropa Maka keluarnya tinggi besar rambutnya merah Kalau di-assembling di Arab Cantik dan ganteng Kalau di Cina tembem, sipit Kalau di Afrika hitam, gosong Nah kalau yang nge-assembling itu cantik sama ganteng Yang keluar kayak ini Ini sesuatu Nah, assembling ini Nah, generasi berikutnya di-assembling Kalau nenek moyang manusia Namanya Nabi Adam dan Siti Hawa Ini bail up Jadi raga dan nyawanya dibuat di akhirat turun ke sini Nah, begitu nyawa itu di sini Maka nyawa akan merekam kehidupan Selama orang itu ada Dan ketika nyawa turun diberi paketannya masing-masing Paket nyawanya seberapa Paket ekonominya seberapa Paket hartanya, jodohnya seperti apa Dan teknologi cloud itu Sekarang diduplikasi oleh teknologi kehidupan modern Bahwa seluruh kehidupan hari ini Diatur oleh sebuah provider atau punya Atau sebuah hard disk yang ada di langit Yang namanya satelit-satelit yang ada di langit Yang kemudian diturunkan programnya ke dunia Lewat kartu-kartu Yang ditaruh di handphone masing-masing Maka apapun yang dilakukan oleh handphone Akan tercatat di kartu-kartu yang tersedia Provider akan mencatat semuanya Makanya jangan sekali-sekali korupsi menggunakan handphone Karena jejak digitalnya tidak akan pernah hilang Begitu juga manusia melakukan apapun Pasti akan dicatat oleh nyawa yang ada di dalam raga Maka tugas daripada nyawa Ini adalah merekam seluruh kehidupan Sementara jasad yang terbuat dari dunia Dia akan punya watak dunia Tangan ini assembling dunia Dia punya watak dunia Seluruh tangan laki-laki Pasti menginginkan sesuatu yang indah Untuk disentuh Apakah itu perempuan atau apa Semua tangan laki-laki sama Tangan Pak Menteri juga sama Tangan Pak Kiai juga sama Tangan saya juga sama Yang bedakan cuma rimnya saja Insya Allah kalau Kiai itu rimnya cakram Jadi kalau mau dorong berhenti langsung Nah itu Nah semua Nah yang dilakukan tangan Yang dilakukan oleh mata Yang dilakukan oleh kaki Semua direkam oleh Ruhani Makanya Ruhani itu kerjaannya Seperti kerjaan kartu memori Saya disoting hari ini Seluruh pekerjaan saya Direkam oleh syoting-syoting ini Dan semua direkam di dalam kartu memori Setelah rekamannya itu selesai Nanti kemudian yang nyoting marah Kemudian syotingnya dibanting Gak apa-apa Diinjak-injak Gak apa-apa Yang penting memorinya masih ada Rekamannya masih ada Begitu juga handphone dipakai apapun Rekamannya ada Pulsanya juga akan kepotong Dirusak handphonenya Selagi memorinya masih ada Jejak digital di hard disk besarnya Masih ada Teknologi itu terduplikasi Makanya kartu bisa saling kirim file Bisa saling kirim gambar Bisa saling kirim foto Begitu juga nyawa Nyawa bisa saling kirim doa Nyawa bisa saling kirim fatihah Nyawa bisa saling kirim bacaan Al-Quran Yang penting punya cara untuk mengirimkannya Kalau kartu dikirimkan dengan wifi Kalau tidak punya wifi Cari wifi gratis Gratisan Free wifi di warung-warung Makanya doa juga sama Kalau disampaikan harus ada wifi-nya Kalau tidak punya wifi Cari wifi gratisan Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi Wifi-nya Wali Kalau free wifi itu .co.id Kalau wifi-nya Nabi Kalau wifi-nya Wali Itu sama Makanya nyawa dari dulu kita diajari Tawasul Tawasul itu sesungguhnya adalah apa? Tawasul adalah Kirim-kirim data Kirim-kirim fatihah Tapi kita menggunakan wifi-nya para Nabi Makanya kalau ada orang Tidak percaya doa bisa dikirim Itu mungkin orang yang tidak memahami Prinsip pekerjaan Tawasul Dan pekerjaan kelaut Kita tidak perlu datang ke Liverpool Kita tidak perlu datang ke Amerika Untuk melihat tinjunya McTison Atau sepak bolanya MU sama Liverpool Tapi kita cukup tunggu di depan rumah kita masing-masing Di depan televisi Nanti ada yang nyuting di lokasi Oleh yang nyuting Dinaikkan ke satelit Kemudian oleh satelit dibagi ke seluruh dunia Maka semua mendapatkan bagian yang sama Tanpa harus kemana-mana Makanya kalau ada orang tidak percaya Doa bisa dibagi Orang itu tidak punya TV Nah ini sesungguhnya sistem kerja cloud itu sudah diajarkan Makanya kita ini sesungguhnya hari ini Apa yang dilakukan oleh kita ini Bagaimana rekaman kita bah Bagus Nah yang membuat rekaman kita tidak bagus Itu karena hawa nafsu dunia Nah jasad ini wataknya dunia Maka jasad ini suruh merekam yang bagus Itu susah karena wataknya dunia Sementara ruhani harus laporan dengan yang bagus bah Bagus Maka agar rekamannya bagus Nafsunya diturunkan lewat puasa Kita disuruh menahan hawa nafsu insyaallah Kalau tangan nafsunya sudah turun Megang yang jelek subaha Nah Allah Maka rekamannya subaha Nah Allah Mata melihat sesuatu Masya Allah Rekamannya masya Allah Masya Allah Rekamannya bagus Tapi kalau nafsunya gede Rekamannya tidak pernah bagus Lihat apa Wow Rekamannya wow W.O.W.O.W.O.W.O. Itu rekamannya Lihat Apa Orang beli TV Oh kredit Rekamannya krek Kredit Tapi kalau nafsunya sudah turun Masya Allah Alhamdulillah Sendalnya hilang Kalau nafsunya masih tinggi Oh kambing yang nyuri Nanti kemudian ketika di print out Keluar kambing Kambingnya Kambingnya dipanggil sama Allah Hey Mbing Kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini Saya tidak terima sama orang itu Ya Allah Masa saya dituduh nyuri Sendal Padahal dia akan tahu Seumur-umur tidak ada kambing kok nyuri Sendal Saya tidak terima dia Ini rekamannya bagus Makanya kalau orang ini rekam Nafsunya sudah gendah Turun enak Apapun rekamannya bagus Bahkan lihat ayam naik masjid Rekamannya bagus Alhamdulillah Ada ayam naik masjid At-Tahir Kapan ayam itu berak Begitu ayam itu berak Cerot Alhamdulillah Akhirnya Saya bisa praktek Toharoh Membersihkan tahi ayam dari atas mas Masjid Rekamannya selalu bagus Makanya orang kalau rekamannya bagus Ini indah Jadi kita ini biar rekamannya bagus Sambil sekali-sekali download File-file Allah Dilaukhil makfud Kita download File Al-Quran Kita download Kalau kuat download 30 juz Kita download 30 juz Kalau kuatnya cuma download yasin Kita download ya Yasin Kalau downloadnya cuma kulhu Ya kita download kulhu Kita cari konter-konternya Kalau mau download 30 juz Konternya pondok Tafidul Quran Kalau cuma mau download yasin Cari konter yasinan Kalau cuma mau download kulhu Cari konter kecil Namanya Tahlilan Kalau ibu-ibu mau download satu huruf Tidak apa-apa Karena bisanya cuma satu huruf Kalau dipanggil suaminya jawab Nun Itu juga satu ayat Al-Quran Al-Quran Jadi ketika nanti kita dipisah pulang Ini rekamannya biar bagus Karena jasad ini rekamannya Tidak pernah bagus Diajak sholat Masih saja dunia Allahu akibar Ini wajah itu wajian Tapi karena mata itu dunia Begitu baru ini wajah itu Lihat dunia Oh sarungnya bo Holung Keping Ini dunia Allahu akibar Bakso Keluar bakso Rekamannya bak Bakso Bismillahirrahmanirrahim Sambihismarambikal a'la Alladhi khalatofazawwa Lama ini Ini lama ini Rekamannya ini Tidak pernah bagus Makanya orang itu Kalau nafsunya diturun Karena nafsu dasarnya turun Insya Allah rekamannya bak Bagus Makanya nafsu itu Jangankan kebarang haram Kebarang halal pun Bisa merusak hubungan kita Kepada Allah Contoh Orang hidup di Jakarta Ya Mungkin Pak Erik Di Jakarta Dari kecil Tapi sekian lama hidupnya di Amerika Nah disana tiba-tiba Disini rindu Makanan Amerika Mungkin rindu namanya Apa Yang bulet itu Yang bulet itu Yang Burger Pengen burger Terenak di Los Angeles Dalam satu bulan Merindukan itu Akhirnya Kemudian Sampailah pergi ke Los Angeles Begitu di Los Angeles Burger itu Tidak ada Yang buka Karena hari libur Akhirnya Setiap hari Membayangkan burger itu Satu ketika Kemudian Main ke rumah Menteri Pertahanan Amerika Disitu disukuh Burger yang sama Hati-hati Jangan dimakan Karena itu halal Buat jasmani Haram buat ruhani Karena begitu Dimakan Nikmatnya Pasti luar biasa Karena satu bulan Didorong oleh Nafsu makan burger itu Akhirnya begitu Dimakan Nikmatnya luar biasa Akhirnya kemudian Main lagi Ke rumah Bapak Menteri BUMN-nya Amerika Ternyata Menteri BUMN Amerika Habis main Dari Menteri Pertahanan Dikasih oleh-oleh Burger yang sama Begitu disukuhkan Silahkan Pak Erick Ini burger Paling enak Karena sudah Keturutan di rumahnya Menteri Pertahanan Makan nafsunya Sudah tidak ada Akhirnya Kemudian Karena tidak enak Dimakan juga Begitu dimakan juga Apa yang terjadi Enak yang kemarin Di rumahnya Pak Menteri Pertahanan Bayangan ini Makan hadir enak Yang kemarin Begitu kita Membayangkan yang kemarin Kita ribut sama Allah Karena hari ini Kita dibagi Burger yang itu Masih tidak terima Membayangkan Burger yang kemarin Yang kemarin Makanya Nafsu yang turun Kemana-mana Kita akan bisa melihat Dimana-mana Ada jamalullah Ada keindahan Dan disitulah Orang yang merasa Dimanapun ada Allah Karena kita Nafsunya turun Akan menjadi Orang yang takut Kepada Allah Dan takwa itu Adalah apa Takwa adalah Kemanapun kita Menghadapkan wajah Kita merasa Diawasi oleh Allah Dan teknologi itu Sekarang Diduplikasi oleh manusia Teknologi Cloud itu Teknologi Cloud itu Diduplikasi Jadi teknologi Hari ini Sesungguhnya Adalah teknologi Yang sudah dibayangkan Dan sudah diperlihatkan Oleh Allah Karena nabi kita Adalah nabi Yang naik Ke langit Nabi yang naik Ke langit Ditunjukkan Cloud Dan sekarang Dengan teknologi Cloud itu Kita hanya berhubungan Dengan hardis Hardis itu Kita berhubungan Dengan hardis Makanya dunia ini Percepatannya Luar biasa Karena semuanya Kemudian Menggunakan cloud Percepatan inilah Yang membuat hidup kita Serasa ngos-ngosan Serasa capek Bahkan dengan cloud-cloud ini Kita bisa melakukan apapun Dunia kita ada Di dalam smartphone Apapun jejak digitalnya Sekarang ada disitu Dan file dunia Semuanya ada disitu Makanya kalau sekarang Ada corona Nggak usah heran Corona ini bukan penyakit Bukan penyakit aneh Karena apa Corona ini sifatnya Transnasional Karena manusia Kehidupannya sekarang Transnasional Dan corona Bukan penghambat Karena corona Hanya minta Sosial distan Sosial distansi Corona itu Hanya minta Pembatasan Sosial distansi Sementara Kalau corona Hanya minta Sosial distansi Maka Sepuluh tahun Yang lalu Kita sudah Disosial distansi Oleh teknologi Jadi teknologi Sudah mensosial distansi Manusia Semenjak Sepuluh Hampir Lima belas Tahun Yang lalu Dulu Sebelum Corona pun Kita sudah bisa Tidur di kamar Tanpa harus Membaca Koran Kita bisa Membeli sesuatu Tanpa harus Pergi ke warung Kita bisa Melihat sesuatu Tanpa harus Ke Tempatnya Sepuluh Dua puluh Tahun yang lalu Itu nggak bisa Karena teknologi Cloud ini Belum ada Sekarang Orang ngaji Pun tidak harus Kemana-mana Makanya Teknologi Cloud ini Adalah teknologi Yang harus Hati Hati Karena kita Mencari Tuhan Juga ada Disitu Mencari setan Juga ada Disitu Cari jalan Menuju Tuhan Juga ada Jalan menuju Setan Juga ada Dan sudah Sepuluh tahun Yang lalu Kalau kita ini kan Orang-orang kuno Orang-orang manual Orang-orang yang Masih kuno Dulu kalau kita Mau lihat Afrika Kita ini masih Nunggu flora Dan fauna Seharian ditunggu Yang datang Pak Harmoko Seharian ditunggu Yang datang Pak Mordiono Sekarang dengan Teknologi baru Kita tinggal Buka saja Tinggal buka Nggak harus Kemana-mana Nggak harus Berdesak-desakan Di depan TV Kita tinggal Ketik Tengu Afrika Keluar Koceng Afrika Keluar Apapun yang ada Di situ bisa keluar Semua Jadi semuanya Tersedia Dan semuanya Ada Dulu kalau kita Rindu kepada Kekasih Kita ini Masih Menggunakan Kata-kata Yang sangat panjang Dan kata-kata Itu menghasilkan Industri Kerinduan Industri Kerinduan Ada industri Kertas Warna Pink Ada industri Bulpen Warna Merah Ada industri Pranko Ada industri Pos Dan semuanya Sekarang Tidak ada Karena apa Itu sudah Tidak dibutuhkan Runtuh semua Ini dunia baru Dan itu terjadi Sebelum Corona Maka sesungguhnya Corona ini Bukan sesuatu Yang istimewa Dia penyakit Yang terlambat Dia menakutkan Karena menyebabkan Kematian Itu saja Jadi dia bukan Problem teknologi Bukan problem apa Dulu kita rindu Tulis surat Untukmu Kekasihku Aku sedang Merantau Dalam pendidikan Entah kenapa Aku malam hari ini Merindukanmu Setiap melihat Bayang-bayang Sesuatu Aku seperti Melihat bayang-bayang Perih Kekasihku Seperti kata penyair Kau tusuk disana Berdarah disini Itu dulu Itu dulu Tapi aku yakin Kau pun merindukanku Karena angin Yang berbisik Malam hari ini Membisikkan Bahwa kau dan aku Sedang duduk Di bawah sinar Rembulan yang sama Terus ditulis Masukin Amplop Terus perangku Diambil Didilat Templek Nah Itu Itu sekarang Hilang Makanya kebanggaan Pak pos juga Hilang Apa industri Hilang semua Kalau kita rindu Tinggal Gitu dikirim Gitu aja Cukup Di bawahnya Ada tulisan Kalimat pendek Dulu kalimat terakhirnya Adalah Empat kali Empat Enam belas Sempat dan tidak Sempat harus dibalas Sekarang Tulisannya M H M H M H Mah 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 Itu aja tulisannya Ini dunia baru Semuanya Runtuh Makanya ini dunia baru Dan semua Di song-song ini Dulu wartawan Dimana-mana ada Sekarang wartawan Media cetak Sudah mulai Tidak Tidak ada Kursusan-kursusan berhenti Ini adalah dunia baru Dan itu terjadi Sebelum ada Corona Maka sesungguhnya Kita semua sedang dihadapkan Pada sebuah Dunia yang Sama sekali baru Dunia yang Kita tidak akan bisa Mengendalikan Kalau kita tidak belajar Bagaimana memahami Dunia Yang Yang baru Inilah kehidupan Sekarang Uang digital Kalimat digital Dulu buku-buku yang ditulis Untuk anak-anak kita Kandel alus Sekarang tidak ada Karena semua nulisnya Pakai Kipet Dan semuanya Transnasional Semuanya Transnasional Makanan Transnasional Budaya Transnasional Teknologi Transnasional Bahkan penyakit Sekarang sudah berubah Sudah berubah Menjadi penyakit Transnasional Itu hal yang wajar Dan hal yang Biasa Maka Kita sebagai kaum muslimin Menghadapi situasi Seperti itu Bukanlah sesuatu yang Mudah Karena ini Dunia Dan dunia ini adalah Apa yang harus kita lewati Untuk kembali Kepada akhirat Maka agama pun Harus hati-hati Dan waspada Dalam situasi ini Karena apa Agama dipakai Oleh orang di dunia Dan dunia Berubah Dan berkembang Maka pemahaman Orang terhadap agama pun Juga tidak statis Dia akan Akan dinamis Nah hal-hal seperti ini Harus direspon Dengan bagus Ngaji Sekarang sudah tidak lagi Datang ke Tempatnya Hanya karena disini Mesjidnya bagus Maka kita tidak Virtual Tapi kita datang Ke masjid ini Karena sekalian Melihat Mahakarya Masjid At-Tohir Yang dibangun Oleh Bapak Erick At-Tohir Ya dan ternyata Masjid ini Luar biasa Dan masjid ini Mungkin suatu saat Hanya akan ada Orang yang sholat Karena jamaah berikutnya Adalah akan sholat Di masjid At-Tohir Secara virtual Itu bisa terjadi Tinggal dicari Dasar hukumnya Karena selama pandemi Juga sudah ada Jumatan Virtual Dan Teknologi ini Tidak pandang apapun Tidak pandang dulu Semuanya bisa pakai Seluruh dunia bisa pakai Di pedalaman dunia manapun Bisa pakai Nah ini dunia yang berkembang Maka responnya Hati-hati Kita sebagai orang beragama Kita sebagai orang muslim Kita harus waspada Dengan perubahan ini Dan ini bukan sesuatu Yang harus dihentikan Karena apa Kita tidak mungkin Bisa menghentikan Pergerakan peradaban Seperti ini Karena apa Agama bergerak Seiring dengan Perjalanan manusia Yang bergerak Tantangan-tantangan ini Pasti akan ada Karena manusia Pada dasarnya adalah Manusia itu Dinamis Perubahan pasti terjadi Dari manusia yang Bercocok tanam Menggunakan sapi Manusia kemudian Capek Menggantikannya Dengan traktor Sehingga sapi istirahat Dan sekarang Menjadi traktor Nanti traktor juga Lama-lama akan istirahat Dan kita tidak tahu Akan terjadi apa Agama seperti itu Makanya jangan hitam putih Misalnya saya Kiai Saya bisa mengajarkan Agama yang baik Bagaimana sholat yang baik Tapi sholat itu Nutup aurot Karena kita di dunia Tutup aurot itu Urusannya kain Kain itu urusannya Pabrik Pabrik kain Urusan pabrik kain Kiai sudah tidak tahu Entah siapa Yang memproduksi Kain Karena kain urusannya Pabrik Kain Sholat itu harus Toharoh Toharoh itu urusannya Pakai air Air itu urusannya Sekarang pakai Sanyo Kiai sudah tidak sanggup Mikir Sanyo Ada urusan Yang urus Sanyo Karena dia dunia Setelah dari Sanyo Diurus pakai pipa Yang urus pipa Pabriknya Lain lah Lain lagi Kiai bisa Ngajarkan haji Yang paling meberur Sekalipun Bisa diajarkan Tapi urusan Pemberangkatan Itu urusannya Pesawat Pesawat urusannya Boeing Sama urusannya Airbus Itu urusannya Yahudi Sama urusannya Nasroh Nasroh nih Makanya hati-hati Kalau Yahudi Kamu bunuh semua Kamu bisa pergi haji Dengan berenang Ini dunia Dunia seperti itu Kita gak bisa Terus kemudian nih Makanya Pemerintah Arab Saudi Menyambut tamunya Allah Juga sama Karena tamu itu Berbeda-beda Urusan haji Urusan tawaf Bisa ditata Oleh kaum muslimin Tapi urusan penginapan Difasilitasi Oleh pemerintah Saudi Tapi pemerintah Saudi Manggil orang Amerika Yang juga bukan Islam Namanya Paris Hilton Untuk membangun Hotel Hilton Semoga tahun depan Atau tahun berikutnya Pemerintah Saudi Memanggil Pak Erick Thohir Untuk membangun Hotel At-Thohir Di Saudi Arabia Gitu Kalau selama ini Kemudian orang capek Di sana Mungkin karena tamu Allah Berbeda-beda Ada yang Makanannya adalah Makan Unta Mungkin capek Makan Unta Maka kemudian Pemerintah Saudi Membanggil Ayam goreng Dari Amerika Maka tidak tertutup Kemungkinan Nanti pemerintahan Saudi Arabia Memanggil Pak Buas Untuk apa Membangun rumah makan Rumah makan Di Saudi Arabia Itu penting Karena apa Ini dunia Makanya Agama Begitu dipakai Oleh manusia Dialah bukan Sesuatu yang bisa Independent Dia tidak Freelance Karena dunia ini Adalah bagaimana Kita menanam Untuk kehidupan Akhirat Maka manusia Terdepan Manusia yang Milenial Adalah manusia Yang bisa memahami Bahwa semua Saling terkait Dan saling Membutuh Membutuhkan Semoga Semua yang kita Lakukan Malam hari ini Mendapat Ridho Dari Allah Subhanahu Dan masjid At-Tahir Menjadi masjid Yang semakin Ma'mur Untuk syiar-syiar Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Telah kita dengarkan Nasihat dari Gus Muwafiq Memang itu adalah Ciri khas dari beliau Pengajiannya tidak membuat Kening berkerut Pengajiannya santai Diselingi dengan tawa Tapi penuh dengan Pemaknaan yang dalam Dan Saya kira Semua sudah mendapatkan Pencerahan Dari apa yang disampaikan Oleh Gus Muwafiq Nah sekarang Kami akan berikan kesempatan Kepada para jemaah Jika ada Yang ingin bertanya Silahkan disampaikan langsung Ke Gus Muwafiq Silahkan Bapak dan Ibu pada jemaah Apakah ada yang mau bertanya Oke Oh ini ada sahabat saya Ada sahabat saya Ada Bayu Oktara Silahkan Mas Bayu Terima kasih Kang Onal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Bayu Oktara Izin bertanya Gus Dari taus yang disampaikan Kan kita Dapat gambaran manusia Itu sebenarnya Tempatnya salah Dan hilaf ya Gus Dengan segala Keterbatasan Dan kelemahannya Kadang-kadang tuh Emang kita Sulit untuk mendapatkan Rasa Kona'ah Atau Rasa puas Rasa kecukupan Gitu Gus Jadinya kita Insecure Pengen dapat Apa yang orang punya Nah tapi kan Seperti Gus tadi Sampaikan Kita harus bersyukur La insya kartum La aziran akum Nah bagaimana caranya Mengubah itu tuh Gus Dari insecure Menjadi Bersyukur Mohon tipsnya Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Mas Bayu Oktara ya Bagaimana melahirkan Rasa syukur Cara paling gampang itu adalah Lihat yang di bawah kita Jangan melihat yang di atas kita Lihatlah apa yang Kita miliki Dan lihatlah apa yang Dimiliki orang-orang di bawah kita Itu hal yang paling segerhana Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah Sifat yang diberikan oleh Allah Kepada manusia Yang manusia sendiri memang Tercetak dari material-material dunia Yang material dunia itu adalah Material-material yang Memang susah untuk bersyukur Jadi material dunia ini Memang susah untuk bersyukur Tangan ini material dunia Dia susah untuk bersyukur Mata itu material dunia Dia susah untuk bersyukur Sementara syukur itu adalah Harapan hati Untuk bisa menerima keadaan apapun Yang diberikan oleh Allah Harapan syukur itu Pasti diharapkan oleh hati Tapi struktur manusia Itu adalah struktur yang memang susah Untuk bersyukur Maka syukur itu bisa dilatih Cara melatihnya adalah Bagaimana kita tidak melihat ke atas Tapi lihat kita yang di bawah kita Kalau kita lihat orang Naik mobil Kita sudah punya mobil Maka yang kita lihat adalah Di bawahnya mobil Ada orang naik motor Bawahnya lagi dan seterusnya Itu tips atau cara yang paling sederhana Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah Pemberian Allah Maka kita berharap Makanya syukur itu Diminta kepada Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah hambamu Yang selalu bersyukur Jadi pemberian Allah Sesungguhnya Makanya kita berharap Selalu minta Jadikanlah hamba ini Adalah orang yang bersyukur Makanya kita jangan lupa Kita minta Karena syukur itu Given Syukur itu pemberian Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak Kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur Kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur Maka selalulah kita minta kepada Allah Ya Allah Jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur Yang bersyukur Alhamdulillah Itulah caranya bagaimana merubah insecure Menjadi bersyukur Baik Kesempatan berikutnya Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya lagi Mungkin dari jemaah perempuan Oh ada Silahkan Dimohon berdiri Perkenalkan siapa namanya Dan langsung pertanyaannya Silahkan Assalamualaikum Gus Perkenalkan nama saya Firza Assalamualaikum juga Pak Menteri Dan jajaran direksi lainnya Saya izin bertanya Sekarang ini di kehidupan modern Sosial media membuat kita Mudah untuk melihat Kehidupan orang lain Dan akhirnya kita jadi Membandingkan pencapaian orang lain Dengan pencapaian kita Nah bagaimana kita sebagai manusia Agar tetap percaya Dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT Dan satu lagi Bagaimana menurut Gus Cara kita Sebagai manusia Dapat mengimbangi Kemajuan teknologi Agar tidak melampaui batas Dari apa yang syariat Islam ajarkan Terima kasih Jadi Kita ini memang Masuk di sebuah zaman Yang memang Serba terbuka Bahkan ditutup pun dibuka Ini zaman ini Karena Media sosial sifatnya adalah Membuka Untuk Untuk eksis Untuk eksistensi diri Nah Begitu kita melihat sesuatu yang Terbangun Untuk membangun eksistensi diri Maka sesungguhnya juga tidak salah Kalau kemudian Kalau kemudian manusia juga Menunjukkan eksistensinya Berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kebaikannya Tidak ada masalah Lakukan Karena memang manusia itu Punya watak kompetisi Dan dunia menjadi seperti ini Karena kompetisi Semua bangsa punya kompetisinya Masing-masing Cuman kompetisinya harus mengukur diri Seperti Indonesia Boleh berkompetisi Tapi ukur Jangan memaksakan diri berkompetisi Dengan sepak bola Kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang Eropa yang tinggi Kita tidak mungkin bisa berkompetisi dengan orang Eropa Dalam hal basket Tapi dengan yang lain mungkin kita bisa berkompetisi Dengan klereng misalnya Bisa Dengan pingpong Dengan apa Kita ini-ini Ini-ini terbuka Dan kompetisi itu Itu boleh Bahkan Mungkin agak sedikit Kasar-kasar sedikit Juga boleh namanya kompetisi Gitu Dan itu-itu-itu Itu watak manusia Kehidupan seperti ini Ini adalah karena Kompetisi Jadi gak ada salahnya Dan kita menikmati kompetisi itu Seperti juga bangun masjid Kalau Pak Erik tidak pernah melihat masjid yang lain Mungkin juga gak kepingin bangun masjid yang seperti ini Ini adalah sesuatu kompetisi Fas tabikul khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Dan gak ada masalah Misalnya kemudian terbersit Memang masjidku bagus Gak apa-apa Karena memang bagus Tapi yang tidak boleh Kalau gak aku Enggak Nah itu gak boleh Kalau bukan aku Enggak Tapi kalau cuman Bagus ini Bagus ini Alhamdulillah saya bisa bikin masjid bagus ini Nah itu juga gak apa-apa Kompetisi seperti itu Bisa Nah bagaimana kemudian kita mengontrol Nah ini yang kemudian butuh Sebenarnya kita gak bisa Terus kemudian Bagaimana kalau kita dengan melampaui ini Dan tetap berada dalam ruang islami Itu bukan perdebatan mudah Karena membicarakan tentang konsep keislaman itu Itu tidak bisa dengan di Dijeneralisir menjadi satu Ini yang islami Ini yang tidak Nah hari ini aja kita bisa lihat Betapa beberapa konsep yang ditawarkan orang Merasa lebih islami daripada yang lain Ini kan hari ini Banyak sekali yang kemudian memaksakan Ini yang paling islam Ini yang tidak Ini gubernur yang paling islam Ini yang tidak Ini presiden yang paling islam Ini yang tidak Karena saking ini Situasi-situasi seperti itu Ini terjadi Orang berdoa Begini ngangkat tangan Dibilang itu gak islami Yang islami yang diem Orang lagi berdoa Pakai ini Berdoa dengan menggunakan cara-cara yang Selama ini gak dikenal Ini islami Ini tidak Pawang hujan Dibilang ini gak islami Ini yang islami Ini Nah ini jadi konsep ini memang bukan sesuatu konsep yang mudah Ini bukan konsep yang mudah yang gak bisa dijeneralisir Tentang kerudung Ini yang paling islami Ini yang tidak Ini yang jilbab Ini yang hijab Hari ini memang butuh pembelajaran Dan insyaallah nanti Dengan terbukanya media-media sosial Orang akan punya pemahaman yang bagus Dan semakin ke depan Bukan kemudian semakin mundur Ini sebenarnya era keterbukaan Ini era pembelajaran yang luar biasa Bisa Yang jelas bahwa islam itu apa? Syahatat Islam itu apa? Sholat Sudah Islam itu apa? Jakat Islam itu apa? Puasa Islam itu apa? Haji Sudah Itu islam Sholat Ya sudah Yang paling islami Apa rukuhnya yang merah Apa rukuhnya yang hitam Itu gak usah diperdebatkan Mau kenanya yang panjang Apa yang Badek-badek Nah itu Itu perdebatannya disitu Sholat itu Pakai masjid Apakah masjid yang lurus Atau yang menceng Nah itu Itu yang gak akan berhenti Ya Haji Apakah kemudian haji ini yang Kemekah ini Kemudian Pakai Apa Pendanaan bank Atau pendanaan Tabungan apa Nah ini adalah Mekanisme-mekanisme yang Selama ini kemudian membuat kita ini Berbeda-beda Tentang mana yang syari Dan mana yang bukan Tapi semua manusia Berusaha untuk syari Apakah masjid yang syari Itu masjid yang polos Gak ada kaligrafinya Apakah masjid yang syari Itu masjid yang ada kaligrafinya Ini selama ini Yang membuat kita ini Berbeda paham Dan berbeda pendapat Tentang sesuatu Selagi masih sadat Masjid sholat Masjid zakat Masjid puasa Masjid haji Itu masih berada dalam ruang Yang is Yang islam Berikutnya Saya berikan lagi kesempatan Untuk bertanya Silahkan mungkin dari jemah Pria Oke silahkan Oh dari sahabat saya ini Cesar Gunawan Silahkan Cesar Assalamualaikum Gus Selamat malam Perik Selamat sehat Untuk kita semua Saya Cesar Gunawan Yang ingin saya tanyakan ke Gus Adalah Senada dengan apa yang Baru saja disampaikan oleh Teman kita Yaitu tentang sesuatu Yang begitu dekat Dan sangat mudah kita dapat Yaitu informasi Informasi Tapi yang ada di Media sosial Gus Bagaimana cara kita Bisa membuat filter Atau saringan Akan informasi Yang begitu mudah Terutama tentang Ajaran agama Karena jujur saya pribadi Kalau suruh mengiakan Kadang bimbang Kadang dilema Harus ngikutin ajaran A Informasi B Atau bagaimana Kurang lebih seperti itu Gus Terima kasih Menter Nwon Jadi Sebenarnya Agama dari dulu itu Disampaikan oleh Orang-orang yang punya Otoritas Hukum-hukum Juga disampaikan oleh Orang-orang yang punya Otoritas Yaitu para ulama Yang oleh Orang Indonesia disebut Sebagai Kiai Atau Ustaz Kemudian Belajarlah dari situ Belajarlah dari situ Kemudian Terkait dengan Hukum-hukum Ada otoritasnya Ada yang punya Otoritas Nah Sekarang ini Kemudian Ada yang menganggap Bahwa TikTok itu sumber hukum Nah ini yang masalah Jadi Di Indonesia itu Ada otoritas-otoritas Yang Memang Bisa dijadikan Landasan Kalau mau belajar Belajarlah kepada Orang yang Alim Atau belajar langsung Kepada seorang Guru Kalau mau terkait Hukum Ada otoritas-otoritas Atau lembaga-lembaga Yang Memang menangani Hukum Ada departemen Agama Urusan pernikahan Ada di Departemen agama Di paling rendah Ada kantor Urusan Agama Makanya Kalau urusan pernikahan Datanglah ke kantor Urusan agama Maka seandainya Kiai memberikan hukum Sesungguhnya Kiai terkait dengan Hukum pernikahan Kiai tidak punya Otoritas Akan tetapi Boleh ditanya Tapi yang bisa Memberikan otoritas Adalah kantor Urusan Agama Nah sekarang Ini dengan era Medsos Orang tidak bisa Membedakan Mana yang punya Otoritas pembelajaran Mana yang punya Otoritas Hukum Sehingga kadang TikTok menjadi Sumber Hukum Ini yang kadang TikTok menjadi Sumber hukum Saya tanya kemarin Kamu kok begitu Anugiai belajar Dari TikTok Ya Nah makanya Ini Tapi ini Sesuatu yang Tidak bisa Yang tidak bisa Dihindari Sebagai sebuah Informasi Itu boleh Kita pakai Tapi lihat dulu Otoritasnya Apakah orang ini Punya otoritas Dalam artian Dia bagian dari Struktur besar Atau tidak Mungkin Oh dia bagian dari Muhammadiyah Oh dia bagian dari Nahdutil Ulama Yang susah sekarang itu Bukan bagian dari Organisasi yang punya Otoritas Tapi berada di media Sosial Secara Freelance Nah yang Freelance Freelance Ini yang bikin Masalah Sering Suka bikin Hukum Ini haram Ini ini Kalau kiai Misalnya bikin Hukum Apakah rokok Itu halal Apa haram Kiai mikir Karena kiai Punya um Umat Santrinya Di kampung Kampung Masih nanam Tembak Tembakau Tapi sekarang Banyak sekali Yang freelance Umatnya Subscribe Dan umatnya Like Dia jadi Tidak punya Tanggung jawab Keumatan Cuman karena Ini mudah Sebagai sebuah Informasi Makanya Tadi saya Sampaikan sama Pak Erick juga Saya ini mungkin Bisa belajar Ilmu kedokteran Saya bisa Saya akan baca Ilmu kedokteran Dalam waktu dua malam Saya akan bisa Dan mungkin Saya masuk ruang Ujian Saya juga akan Bisa jawab Tapi ketika Saya masuk Ruang bedah Mati semua Tak bedah Situasinya itu Kadang sekarang Seperti itu Banyak sekali Kemudian karena Message ini terbuka Tiba-tiba Ada yang Mendadak Ustadz Ada Ada yang Mendadak Ustadz Tiba-tiba Membicarakan Sesuatu Yang sesuatu Itu sebenarnya Sudah dibicarakan Oleh ulama-ulama Dahulu Tapi di Recycling Biasa Karena recycling Ini sebuah produk Ya Dipaksakan masuk Nah agar Agar pasar Bisa menerima Produk Recycling Biasanya Pasarnya Dibikin Ahistoris Nah ini Ciri-ciri Black market Nah sekarang Ini ada Konsep besar Black market Religion Pasar gelap Agama Ada Makanya Hati-hati Lihat dulu Di message ini Oh ini Orang NU Oh ini Orang Muhammadiyah Oh ini Orang MTA Oh ini Orang LDII Tapi hati-hati Zaman Kalau audisi itu Tidak ada hubungan Dengan siapapun Oh berarti ini Ustadz Freeland Udah Itu banyak Nah itu yang kadang Kemudian bikin hukum Sesuka-sukanya Bikin ini Yang bikin pusing Samean itu nanti Itu makanya Gitu lah Kalau saya ini Kebetulan jelek-jelek Ini salah satu Surya NO Jadi saya punya tanggung jawab Keumatan Jadi gak bisa Rokok haram Gitu lah Terus gimana nanti Yang nanam tembako Ini patel hukum rokok Tidak ah Tidak ada Misalnya gak ada dasarnya BUMN salah satunya kan Rokok Rokok juga Gak ada Gak ada Nah inilah Jadi medsos ini Memang diisi semua Ada yang tiba-tiba Kemudian menjadi Juru Apa Menjadi juru Apa Disitu Yang mungkin tidak punya tanggung jawab Apa-apa Mengisi media sosial Gitu saja Makanya banyak sekali Kemudian ada Ustadz ketika ditanya Sumbernya dari mana Dari Google Nah itu masalah Iya karena Google itu Ditanya baik Ya jawab Ditanya jelek Ya jawab Jawab Sampai nanya Google Tentang arah masjid Ya dijawab Arah lokasi perjudian Juga dijawab Dijawab dia Sampai googling Apa saja Dijawab disitu Jadi dia ini Saikhul googli Ini bisa menjawab Apa saja Nah itu hati-hati Sampai ya Makanya Tanya Oh ketika saya ada di Youtube Itu Saya punya tanggung jawab Keumatan Dan itu bagian dari Pengajian-pengajian Yang banyak Bersama Besarakat Nah ini situasi ini Yang Nah pasti nanti lama-lama Juga akan tersaring Kok Wong ini situasi Yang biasa Jadi Nanti kemudian Lama-lama Orang akan cerdas Bermedsos Ini kan belum 10 tahun Paling baru 5 tahun Kenceng-kencengnya Ini Nanti lama-lama Juga akan indah Kok Medsos akan indah Pada akhirnya Ya Terdun Saya kembali Berikan kesempatan Buat yang mau bertanya Mungkin dari jemaah Perempuan Ada Oh ada di depan saya Silahkan Mbak Sebutkan nama Berdiri Lalu langsung Ajukan pertanyaannya Bismillah Mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Gus Gus ada hadis Rasulullah Yang berbunyi Sampaikanlah walau hanya satu ayat Atau sampaikanlah walau pahit didengar Cuma kadang ketika kita mau menasehati Atau memberikan pendapat ke orang lain Tapi kitanya juga belum baik Bolehkah Gus? Lalu bagaimana cara menyampaikan nasihat itu Agar orang lain tidak tersinggung Terima kasih Kurang lebih meminta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Sesuatu yang memang sangat indah Baliku Ani walau ayat Sampaikanlah sesuatu Dariku ini walaupun satu ayat Kalau masih punya satu Ya jangan disampaikan dulu Pakai sendiri dulu aja Orang baru punya satu Ya pakai sendiri dulu aja Jangan keburu-keburu disampaikan Nanti habis Jadi kalau masih baru punya satu Itu pakai dulu aja sendiri Dirasakan ini Sambil cari yang ayat kedua Ayat ketiga Nanti kalau sudah komplit Ya Karena mengajak dengan satu ayat itu Ya nanti Kehidupan itu kan Tidak berdiri sendiri Jadi tahu bab makan Tahu bab makan Maka kemudian marilah Kita berdoa Dengan cara Makanan harus halal Terus lama-lama begitu Ada yang mikir Ketika orang makan Ini Apa Di warung itu Ini cara nyembelihnya gimana Ini halal apa haram Dia belum tahu dalilnya halal haram Nanti pusing itu Malam-malam Jadi kalau masih punya satu Ya dipakai sendiri aja Semoga aja cukup Nah itu satu ayat itu kamu pakai Insya Allah masuk surga Itu kalau udah gitu Sampai kemudian satu Kenapa Karena Hikmah itu suatu yang luar biasa Laku batin Dan laku Teks itu komplit Itu berat itu Sudah kalau disitu Kalau sudah Jadi makanya kalau masih baru punya satu Ya pakai sendiri aja Baru kemudian Nanti daripada nanti Bingung nyari yang kedua Bingung nyari yang Dalam Dalam hari ini Karena sebenarnya Maksudnya bukan seperti itu Dulu Dulu itu gak seperti itu Jadi sampaikanlah Walau satu ayat Jadi orang menyampaikan Kepada orang Satu ayat Tapi sekarang kan kebalik situasinya Baru satu ayat Dia punya Sudah ngajak yang lah Yang lain Nah itu yang sering menjadi masalah Sesungguhnya maksudnya bukan itu Maksudnya adalah Sampaikan kepada orang Walaupun satu ayat Misalnya kayak perempuan Yang gak bisa baca Quran Setiap hari Bisanya cuma non Ya sampaikanlah Kalau panggil suamimu jawab Non Itu satu ayat Atau kemudian Dia cari satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Maka kalau kamu megang sesuatu Melakukan apapun Mulai dengan Bismillah Tapi kalau misalnya Kemudian kita baru satu Ya jangan ngajak yang lain dulu Ya itu mbak ya Turn one Itulah jawaban dari Gus Muwafik Terkait pertanyaan yang tadi Disampaikan Saya masih akan memberikan Satu lagi kesempatan Buat yang mau bertanya Mungkin dari jemaah Laki-laki Silahkan Oh ini ada sahabat saya Kemal Mohtar Silahkan Kemal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Gus Selamat malam Pak Erick Tohir Pertanyaan saya mengenai Sedekah Gus Jadi Yang saya tahu Selama saya hidup Dan saya banyak dikasih oleh orang lain Termasuk orang tua saya Adalah Ketika kita bersedekah Kita boleh mengharapkan sesuatu Berlipat ganda Tapi akhir-akhir ini Balik lagi di social media Saya menemukan Banyak kalimat yang katanya Kita tidak boleh Mengharapkan sesuatu Dari perbuatan baik Atau sedekah Yang Kita lakukan Nah saya ingin tahu pendapat dari Gus bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam Jadi Beresedekah itu Adalah Memberikan Sesuatu Wa mimma rozaknahum Yung fikun Jadi dari apa yang kita memiliki ini Kita infakkan Nah ketika infak itu Memang ada yang namanya tanggung Jawab Nah yang namanya tanggung jawab itu Zakat Ya sudah zakat ini tanggung jawab Kita keluarkan Nah Ada yang namanya Sodakoh itu Bukan sesuatu yang wajib Nah sesuatu yang tidak wajib itulah yang Kemudian orang kadang Dari situ pengen Mendapatkan kelipatannya Boleh apa tidak Ya boleh aja Berharapnya kepada Allah Kepada Allah itu apa yang gak boleh sih Boleh aja semua Sesuatu yang mengharapkan Kirim surat terus Habis itu diterima punya istri cantik Itu kan juga berharap Terus kemudian ada yang puasa Tiga hari tiga malam Berharap punya Berharap naik jabatan Boleh Sodakoh Tiba-tiba pengen mendapatkan berlipat ganda Boleh aja Tapi jangan paksa Allah Itu aja Urusan dikasih apa tidak Itu urusannya Allah Kalau manusia boleh aja berharap Apa aja boleh kok Kok gak modal aja berharap itu boleh Cuman begini Berharap ya Allah Aku minta ya Allah Istri yang cantik Boleh Gak modal Cuman modal Ngangkat tangan aja kok itu Apalagi yang mengeluarkan harta Boleh Cuman jangan paksa Allah Jangan kamu kira Dengan kamu melakukan itu Kamu paksa Allah untuk Nuruti kamu Jangan Memang yang Allah itu Kamu apa Allah Itu jadi doa itu Boleh aja Apa aja boleh Berharap kepada Allah itu Boleh Tapi kembalikan Bahwa terserah Allah mau kasih Iya Tidak Karena apa Jangan bergantung Kepada amal kita Untuk memaksa Allah Bahwa amal itu Kewajiban kita Kita aja Sodakoh itu adalah hal Yang harus dilakukan oleh orang Yang punya uang Ibadah itu dilakukan oleh seorang Hamba Makanya dalam satu kitab Hikam Yang pertama kali Dijelaskan Min alamatil Yaktima Di alal amal Nuksonu roja Jadi orang yang terlalu banyak Bergantung kepada amalnya Itu adalah Tanda-tanda orang itu Akan berkurang Pengharapannya Kepada Allah Dia lebih bergantung Kepada amalnya Bukan kepada Allah Nah itu makanya Adang orang terus kemudian Memaksa dengan amal Seolah-olah Dia akan Apa bisa memaksa Allah Akhirnya dengan amal Dia merasa bisa masuk Surga Akhirnya bahwa Surga itu ditentukan oleh Amal Padahal surga itu ditentukan Terserah Allah Ini cara-cara dasar Berpikir seperti ini Dan itu ada Di dalam tradisi pesantren Diajari ngaji kitab Namanya kitab Hikam Kitab Hikam itu yang nulis Ibnu Akwa'illah Asyakandari Itu ada Jadi gak apa-apa Boleh aja Boleh Tapi jangan paksa Allah Gitu aja Gitu Jangan paksa Allah Ya Allah Kalau gak ini awas Gitu Jangan Nah sekarang gitu kan Makanya kalau mau Sedikit agak serius Bareng-bareng Jadi jangan sendirian Nah sekarang orang itu Mau maksa Allah Sendiri-sendiri Makanya kia itu Kalau dulu Punya hajat besar Bareng-bareng Jadi gak sendirian Biar pantas Makanya terus kalau doa Bareng-bareng Sakmejid itu Bismillahirrahmanirrahim Yang lain Amin Amin Nah itu Itu sebenarnya Cara-cara agar pantas Ketika minta Bareng-bareng Amin Kalau kecapean Amin Sama Solawat Juga doa Tapi biar dilihat Allah bareng-bareng Solawatan Sampai kemudian Ada gagang pancing Begini-begini Ada apa Itu kan ada Sepandu Itu sebenarnya dalam rangka apa Dalam rangka adalah Kebersamaan kita Itu diharapkan Dilihat oleh Allah Jadi minta boleh Jangan paksa Allah Karena lalu Langsung kita kemudian Merasa bahwa dengan Amal kita Kita ini akan Mendapatkan dari Allah Maka kita lebih banyak Tidak bergantung Kepada amal Bahwa kita lupa Padahal Allah Bahwa kita sampai Kesana itu Tersara Allah Bukan karena Kendaraan kita Ternun Selamat menikmati